Sejauh ini sudah banyak agent-agent atau villain yang telah menggunakan iris Hingga mencapai tahap of right mode Anyway of right itu menurut bahasa miminya itu mengendalikan suatu benda di sekitar menggunakan iris Nah sejauh ini yang menggunakan iris banyak Namun belum sampai ke tahap of right mode So di video ini kita akan rangkum siapa saja agent dan villain yang telah mengaktifkan of right mode Yaudah gak usah lama-lama lagi Langsung aja ini dia Oh ya guys sebelum itu bagi kalian yang bermain game mobile legends atau ML Terus rank kalian stuck disitu-situ aja pengen naik rank susah banget Nah mimin ada rekomendasi tempat joki paling murah Terpercaya cepat dan aman yang pastinya Cuma di wasjoki.mlbb Disitu kalian bisa joki rank atau joki gendong Mulai dengan harga 2000 saja Kalian sudah bisa order joki di wasjoki.mlbb Yuk tunggu apa lagi Langsung aja kepoin IG nya link di deskripsi Ini satu-satunya cara Yang pertama Alia Alia merupakan ibu dari Ali dan kakak angkat dari agent bakar Beliau juga seorang agent teknomata yang mendapatkan gelar menjadi super agent Karena telah berhasil menciptakan Iris Pada original in the movie Missy Neo Ditampilkanlah scene flashback ketika Alia menjalankan misi dengan ketua teras Ketika sebuah tiga rudal roket diluncurkan Alia mencoba meng-offright ketiga rudal tersebut Namun karena ketiga roket tersebut sangat kuat Mau tak mau Alia harus mengeluarkan seluruh energinya Untuk tetap bisa meng-offright roket tersebut Agar tidak meledak di daratan Alhasil ketiga roket tersebut berhasil Alia override dengan meledakannya di udara Namun karena itu efeknya Alia harus terkorbankan Yang kedua Ali Ali merupakan seorang agent Yang tak sengaja masuk karena mengaktifkan Iris Kalau dijelasin panjang ceritanya Tapi kalau kalian ingin tahu Betul sejarah lengkapnya Kenapa Ali tak sengaja menjadi agent Kalian tonton aja Edinali musim 1 Disitu lengkap alur ceritanya Kenapa Ali bisa menjadi seorang agent Karena Ali tak sengaja mengaktifkan Iris Jadi Iris yang Ali pakai itu milik ibunya Jadi Setiap Ali masuk override mode Kenapa Ali bisa menjadi sangat kuat dan hebat Itu karena Iris mengendalikan Ali Dikarenakan data-data Ali masih ada tersimpan di dalam Iris tersebut Nah Pas dia jendali di movie Ali mencoba mengendalikan Iris tersebut Namun yang bahasnya Data-data ibunya akan terhapus Yang ketiga Uno Uno merupakan feline dalam agent Ali Yungsin 1 dan 2 Beliau dulunya seorang agent Dan ketua teras Infiso Uno berhasil menciptakan Iris Dibantu oleh Cinco dan Cuatro Dalam proses pembuatan Iris tersebut Pada saat bertempur di Akademi Mata Uno mengenakan override-nya Untuk mengendalikan para droid mata Dan juga meng-override manframe mata Untuk mengaturkan Akademi Mata Agent Fit Yang keempat Agent Fit Agent Fit merupakan agent teknomata Agent Fit ditugaskan Untuk menguji Iris terbaru Yang menciptakan mata Yaitu Iris Neo Nah Pada saat misi melamatkan Datuk Bandar Yang akan terjatuh dari pesawat Agent Fit meng-override pesawat tersebut Dan mengendalikannya Agar tidak terjatuh Yang kelima Agent Bobby Agent Bobby merupakan agent Infiso Mata Sama seperti agent Fit Agent Bobby ditugaskan Untuk menguji Iris terbaru Yang diciptakan oleh Mata Nah Pada saat kejar-kejaran dengan Ali Dan Ali masuk ke dalam kereta yang akan berjalan Agent Bobby meng-override kereta tersebut Agar kembali kepadanya Yang keenam Niki Niki merupakan V-Line dalam agent Ali The Movie Niki mencuri Iris Neo milik Agent Fit Dan mengubah sistemnya sedikit Nah Pada saat bertempur Dengan ketua teras Niki yang terdesak Tiba-tiba mengaktifkan Off-ride mode Irisnya Dan yang dikendalikannya itu Bukan robot-robot Melainkan Para agent-agent Yang mengenakan Iris Neo juga Yang ketujuh Sinko Sinko merupakan V-Line dalam agent Ali Mesin 3 Sinko Berhasil menciptakan Irisnya sendiri Yang menyatu Dengan matanya sendiri Nah Pada saat terdesak Melawan ketua teras Dan mentor Sinko pun Mengaktifkan Override mode-nya Dan ya Semua benda Di sekitar tersebut Termasuk gadget Agenda yang Dapat Sinko Kendalikan Terima kasih telah menonton Yang kedelapan Kim Kim merupakan Agent tekno Antarabangsa Dari cawangan Timur Mata Kim merupakan Adik angkat Dari Sinko Singkat cerita Kim ini Berkhianat Dengan Mata Nah Setelah Ketahuan Ali Dan Alicia Kim dihajar Habis-habisan Oleh mereka berdua Nah Pada saat Terdesak Kim Mengaktifkan Override mode-nya Yang sama Seperti Sinko Dan ya Kini Keadaan berbalik Kim Dapat Menghajar Habis Ali Dan Alicia So Itulah Agent dan Villain Yang pernah Mengaktifkan Override mode Kira-kira Masih ada lagi Nggak ya Kalau ada Komen di bawah Aja ya Yaudah Mungkin Cukup Sampai Sini aja Pembahasan Kita Di video ini Klik Like Kalau kalian Suka Dengan Video ini Dishare Juga Ke teman-teman Kalian Saya Pamit Undur diri Sampai jumpa Di video Selanjutnya Bye-bye